Kita, pekerjaan kita nanti akan berakhir di tempat sempat jauh beli tempat. Jadi kita mengajakkan jembatan rangkaan pekerjaan empat yang bertinggi dan mempunyai kesehatan barat. Dan sekali lagi Bapak Ibu, ini masa jabatan saya sudah sampai 5 tahun, jadi mohon sekali agar pekerjaan ini bisa selesai. Pertama ini dari Surabak-Pertama dengan Kalioso, itu memang tidak semuanya elevated, elevated hanya kurang lebih 3 kilo. Dan ini start dari, oke dari setelah jilingan itu naik, berikutnya nanti bentan paling panjang itu ada 134 meter, itu adalah bentan yang paling panjang kalau elevated kereta api. Jadi struktur yang menggunakan dengan paca, itu ikonnya juga ikon-ikon ini kita susun memang nanti bisa sebagai ikon di ke Kota Solo. Bukan main, Gibran diam-diam bangun megaproyek rel Layang Solo, Jokowi banget. Wali kota Surakarta, Gibran Raka Buming Raka, berharap pembangunan rel kereta Layang, Elevated Rail, Jalur Kereta Jogja Solo selesai sebelum masa jabatannya habis. Targetnya pada 2023, jalur kereta itu sudah selesai. Dilansir dari CNBC Indonesia, dia meminta kepada seluruh pihak mulai dari camat sampai lurah terdampak proyek untuk mengawasi pembangunan jalur kereta ini supaya pekerjaan tepat waktu. Karena pembangunan rel Layang itu sangat kompleks dan butuh waktu lama penyelesaiannya, mulai dari peletakan batu pertama hingga penyelesaian. Gibran juga mengungkapkan bahwa semuanya harus on time kawal pekerjaannya sampai selesai pada 2024 mendatang. Diharapkan adanya jalur kereta ini akan mengurai kemacetan dan menambah pergerakan kegiatan ekonomi di kota Surakarta. Permasalahan pembangunan juga sudah terjawab mulai dari banjir, drainase, jelantikus, dan sertifikat hak milik. Pembangunan fase pertama jalur kereta ini bakal menelan biaya Rp 930 miliar dengan panjang lintasan mencapai 1,3 km yang dimulai dari gilingan dan turun sebelum stasiun Kadipiro. Jalur kereta ini merupakan paket proyek Solo sampai Semarang dengan fase pertama Solo balapan sampai Kalioso sepanjang 7 km. Kepala Balai Teknik Perkereta Apian Jawa Tengah Putu Sumarjaya mengatakan pembangunan ril layang diawali dengan bentangan baja dimulai dari gilingan sepanjang 134 km dengan struktur lengkungan baja berdesain ikonik kota Surakarta. Dan pada 8 Januari sudah mulai groundbreaking, sudah mulai kerja dengan tahap sosialisasi dengan target tahun 2023 selesai dibangun. Imbas pembangunan, satu jalur jalan akan ditutup yang tentunya akan berdampak pada lalu lintas masyarakat. Selain itu jalur kereta existing akan digeser karena akan dibangun fondasi pada ril tersebut. Ada pun penutupan simpang Joglo dilakukan secara bertahap, pada akhir 2022 baru akan ditutup seluruhnya untuk pengangkatan struktur jembatan. Melihat kinerja anak muda sekarang yang ingin membangun perubahan di negerinya, sangatlah memang tidak jauh beda dengan para pendahulunya. Terlebih jika itu adalah anak kita sendiri sudah pasti ada turunan dari kita sebagai orang tua, entah itu stifat, semangat, kegigihan, ataupun kejujuran yang pasti tidak jauh dari diri kita sebagai orang tua. Begitu juga dengan Jokowi, apa yang dia lakukan untuk bangsa selama ini juga sangat besar dan perlu diapresiasi. Bahkan jika kita perhatikan Jokowi sebagai pemimpin negara, banyak menghabiskan waktu untuk memikirkan rakyatnya dan kemajuan bangsa ini. Semangatnya yang tak pernah luntur itulah yang membuat disegani oleh para lawan-lawannya. Kibran sebagai putra Jokowi yang juga mewarisi TK tersebut, pembangunan demi pembangunan terus dikenjot agar mempermudah masyarakat dalam mengembangkan ekonomi dan juga mempermudah dalam bepergian. Bahkan, Kibran dianggap sebagai penerus karir politik Presiden Jokowi, karakter dan sikapnya dinilai identik dengan bapaknya. Bicaranya yang santai, perilakunya yang sopan mengingatkan masyarakat terhadap Jokowi. Kibran, seolah menjawab keraguan banyak publik, ia tidak ingin besar dibawa bayang-bayang bapaknya. Atau mungkin lebih tepatnya ia ingin menunjukkan kelasnya sebagai seorang pemimpin daerah yang tak perlu diragukan lagi kemampuannya dalam memajukan daerah kekuasaannya. Kibran adalah medan magnet baru bagi pemimpin nasional di masa datang. Geberakan Kibran untuk warganya melampaui para pemimpin daerah lain yang lebih lama memimpin. Rupanya amanah yang dibebankan ke pundaknya sebagai wali kota tidak hanya lip service, tapi benar-benar diwujudkan dalam kerja nyata. Kiranya warga Solo beruntung memiliki wali kota yang sampai detail memperhatikan keselamatan dan kenyamanan mereka. Memperhatikan kelangsungan roda ekonomi Kabupaten Solo dan juga membungkam mulut para kadron dungu. Bagaimana menurut Anda?